Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi textbook EPS Topic Pub 30 Yang berjudul Gogi itu situ Di situ Dari kata Beuda Yang artinya belajar Kemudian mendapat imbuhan tata bahasa Yang artinya bisa Kemudian disini ditambahi kalimatannya Bisa kita artikan apakah Atau bisakah Jadi apakah bisa belajar taekwondo disitu Haksep mukbyo Tujuan pembelajaran Pada bab 30 ini Yaitu tentang Iyong munih hagi Iyong munih hagi itu Iyong untuk penggunaan munih hagi Menanyakan Menanyakan penggunaan Dan gyoyuk sincong hagi Gyoyuk itu pengajaran Atau pendidikan sincong hagi itu Mendaftar pengajaran Munbub atau tata bahasa Kita akan mempelajari tentang El suita atau real suita Yang artinya bisa Dan El suopta Atau real suopta Yang artinya tidak bisa Kemudian juga ada E ryomion Atau ryomion Yang artinya jika ingin Untuk kohwi kosa kata Ya disini ada tentang Kyoyuk mit sobise Kyoyuk itu pengajaran Atau pendidikan mit dan sobise Itu jasa atau pelayanan Kemudian Ada Wikukin Wikukin Lyok Jiwon Sento Wikukin Lyok Jiwon Sento Itu pusat bantuan pekerja asing Iyong itu penggunaan Jombu informasi Mulua budayanya Yaitu tentang Wikukin Gelojaral Wihan Jiwon Gikwan Wikukin Orang asing Gelojar pekerja Pekerja asing Wihan Untuk Jiwon itu bantuan Gikwan itu lembaga Atau institusi Jadi Lembaga atau institusi Bantuan untuk Para pekerja asing Untuk pekerja asing Baik kita langsung Masuk ke Tehwail Percakapan Satu Disini ada Percakapan Rian dan Jiwon Jiwon itu pegawai Ini percakapan Di dalam telpon Atau percakapan Pia telpon Yoboseo Goki Wikukiliok Jiwon Sento Jiyo Yoboseo Itu Halo Halo Di telpon Halo Goki Situ Wikukiliok Jiwon Sento Itu Pusat bantuan Pekerja asing Jiyo Ini Artikel Atau Imbuhan Yang Bermaksud Mengkonfirmasi Atau memastikan Sesuatu hal Ya Bisa diartikan Kan Jadi Halo Disitu Pusat bantuan Pekerja asing Kan Kemudian Jiwon Ya Bertanya Nek Muosel Doa Derilkayo Nek Ya Muot Itu apa Doa Derilkayo Dari kata Dobda Dobda Itu membantu Kemudian Dirubah Ke Informal Menjadi Doa Derilkayo Derida Memberikan Elkayo Akankah Jadi Akankah Aku berikan Bantuan Apa Atau Ya Ada yang Bisa Saya Bantu Atau Apakah Ada yang Bisa Saya Bantu Seperti itu Kemudian Rian Bertanya Tekwondo Beugusip Nd Ya Ini Nd Ini Koma Jadi Diartikan Dulu Tekwondo Tekwondo Beuda Beuda Itu Belajar Gosip Ta Itu Ingin Rumus Atau Bahasa Ingin Jadi Ingin Belajar Tekwondo Koma Gokieso Tekwondo Suop Derel Suis Soyo Gokiesitu Esodi Disitu Tekwondo Tekwondo Suop Suop Itu Kelas Atau Pelajaran Derel Suis Soyo Dari Dari Kata Deda Mengikuti Atau Mendengarkan Karena Dia Bertemu Dengan Vokal Vokal Atau Ketemu Dengan Rumus Atau Bahasa Yang Ketemu Dengan Vokal Dia Real Deget Itu Hilang Menjadi Real Aturan Untuk Kata Kerja Tidak Beraturan Berakhiran Deget Jika Dia Ketemu Dengan Vokal Berubah Menjadi Real Jadi Derel Artinya Mengikuti Sui Soyo Artinya Bisa Dibui Kalimah Dibui Tanda Tanya Jadi Apakah Bisa Jadi Apakah Bisa Mengikuti Pelajaran Atau Kelas Tekwondo Disitu Jikwon Mengatakan Nek Iriyo Iriyo Itu Hari Minggu E Pada Hari Minggu Tekwondo Tekwondo Kelas Atau Pelajaran Isoy Itu Ada Ya Ada Kelas Tekwondo Pada Hari Minggu Kunerian Bertanya Tekwondo Jonyo Halsu Om Nende Kuen Channel Kayo Tekwondo Jonyo Itu Sama Sekali Sama Sekali Halsu Om Nende Dari 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 Ada Melakukan El Su Opta Ini Rumus Yang Artinya Tidak Bisa Lawan Katanya Ini Tadi Kalau Ini Bisa Itu El Su Is So Yoy It Ini Opta Tidak Bisa Jadi Tidak Bisa Melakukan Sama Sekali Tekwondo Atau Tidak Bisa Sama Sekali Tekwondo Koma Kuen Channel Kayo Dari Kata Kuen Chanta Tidak Apa Kayo Jikuan Mengatakan Geromyo Tentu Saja Geromyo Tentu Saja Itu Minggu E Pada Sento Itu Pusat Senter E D Pusat Pada Hari Minggu O Syo So Dari Kata O Sida Datang Bentuk Halusnya O Sida Datang Diubah Kalimat Lampau Menjadi O Syo Ditambah So Ini Lalu Ya Ini Maksudnya Sento Ini Maksudnya Kesini Jadi Datanglah Ke pusat Pada Hari Minggu Lalu Sang Damel Badah Buseo Sang Dam itu Konsultasi Badah Itu Menerima Buseo Cobalah Lalu Cobalah Menerima Konsultasi Tentu Saja Silahkan Datang Ke pusat Pada Hari Minggu Lalu Cobalah Menerima Konsultasi Menar Rian Mengatakan Nih Alges Nida Iya Baiklah Kamsah Nida Terima Kasih Baik ya Itu untuk Pembahasan Tewail Untuk Owiil Kosa Kata Satu Disini Ada Tentang Giyuk Mid Sobise Giyuk Itu Pengajaran Atau Pendidikan Mid Dan Sobise Itu Jasa Atau Layanan Disini Ada Hanggu Giyuk Hanggu Itu Bahasa Korea Giyuk Itu Pendidikan Bahasa Korea Computer Giyuk Itu Pengajaran Computer Tekundu Giyuk Pelajaran Tekundu Bobryul Giyuk Ya Itu Pengajaran Hukum Kemudian Ada Anjon Giyuk Itu Pengajaran Keselamatan Anjon Keselamatan Gua Giyuk Itu Pengajaran Alat Musik Tradisional Gemyung Giyuk Giyuk Itu Perbankan Giyuk Itu Pengajaran Atau Pendidikan Perbankan Yong Yang Giyuk Itu Pengajaran Gizi Kemudian Yang Bang Jilyo Itu Pengobatan Alap Barat Atau Pengobatan Modern Ya Beratahan Bang Jilyo Itu Pengobatan Tradisional Ya Silahkan Untuk Kosa katanya Dihafalkan Nah Untuk Mun Bob Il Ya Tata bahasa Yang pertama Disini Ada Tentang El Su Ita Atau El Su Opta Ya Ini Bisa Diatikan Bisa Atau Tidak Bisa Perbedaan Disini Ya Kalau Di Ita Dia Bisa Kalau Opta Tidak Bisa Untuk Cara penulisan Dan penggunaannya Nanti akan Saya tuliskan Di papan tulis Sekarang Lanjut Kita Ke Contoh Kalimatnya Yang pertama Hanggukurul Beugusipoyo Hanggukur Bahasa Korea Beugusipoyo Beuda Itu Belajar Gusipoyo Itu Ingin Ingin Belajar Bahasa Korea Kemudian Dijawab Wegu Kiliok Siwon Sento Hanggukurul Beul Su Is So Wegu Kiliok Si Wonsento Pusat Bantuan Bekerja Asing Es Hanggukur Bahasa Korea Beul Su Is So Dari Kata Beuda Belajar Su Is So Ini Artinya Bisa Sini Melekat Di Kata Kerja Jika Kata Kerjanya Akhirnya Vokal Dia Di Iwin El Su Is So Itu Artinya Bisa Kemudian Su Jinshi Monikasi Jona Ye Su Jinshi Mbak Su Jinshi Monikasi Mbak Monika Jona Ye Menelpon Kemudian Dijawab Jigem Com Bapasso Jona Batel Su Ob So Ya Jigem Sekarang Com Itu Agak Bapasso Dari kata Bapada Itu Sibuk Kemudian Mendapat Imbuhan So Ini Bapadanya Dirubah Ke Kalimat Informal Kemudian Ditambah So Artinya Karena Jona Itu Telepon Batel Su Ob So Dari kata Batel Itu Menerima Karena Akhirnya Konsonan Dia Diimbi El Su Ob So Kalau Ob So Ini Tidak Bisa Jadi Tidak Bisa Menerima Telepon Karena Agak Sibuk Sekarang Ita Jega Jona Hal Keo Ita Itu Nanti Jega Saya Jona Hal Hal Kio Menelpon Hal Kio Itu Akan Tapi Akannya Disini Saya Jiganya Yang Telepon Nanti Akan Saya Telepon Kemudian Contoh Contoh Nomor Tiga Indika Sinan Pak Indika Hangguk Emsik Mandel Sui Soyo Hangguk Itu Masakan Mandel Sui Soyo Ini Dari kata Mandel Dia Membuat Cuma Dia Disini Mandel Akhirannya Itu Kata kerja Real Kata kerja Tidak Beraturan Dia Masuk Akhiran Masuk Rumus Di Penempatan Vokal Jadi Real Hilang Mandel Real Hilang Jadi Langsung Mandel Dimasuk Real Sui Soyo Artinya Bisa Tanya Apakah Bisakah Membuat Masakan Korea Mbak Indika Bisakah Membuat Masakan Korea Ini Bulgok Kirel Mandel Sui Soyo Bulgok Kirel Daging Bakar Mandel Sui Soyo Mandel Real Real Hilang Kemudian Dia Masuk Di Aturan Penulisan Vokal Jadi Ditambah El Sui Soyo Jadi Bisa Bisa Membuat Bulgoki Ya Bisa Membuat Bulgoki Baik Disini Akan Saya Terangkan Tentang Cara Penulisan Atau Penempatan Pada Mun Bob Il Pada Bab 30 Ini Yaitu Tentang El Atau Real Sui Ta El Real Su Ob Ta Jadi Ini Artinya Secara Sederhananya Kita Mengertikannya Bisa Atau Tidak Bisanya Kita Melakukan Sesuatu Jika Dia El Atau Real Su Ita Artinya Bisa Jika Jika Real Su Ob Ta Itu Artinya Tidak Bisa Jadi Ini Bisa Tidaknya Kita Melakukan Sesuatu Hal Dan Ini Hanya Melekat Di Kata Kerja Nah Untuk Cara Penempatannya Jika Kata Kerja Itu Berakhiran Konsonan Ya Diberi Iwan Al Su Ita Atau Al Su Ob Ta Tetapi Jika Kata Kerjanya Itu Berakhiran Vokal Atau Konsonan Real Maka Dia Diberi Iwan Real Su Ita Atau Real Su Ob Ta Ya Ini Artinya Bisa Atau Tidak Bisa Ya Contoh Disini Saya Buat Misalnya Ikta Ikta Itu Artinya Membaca Nah Karena Membaca Ikta Ini Akhirnya Konsonan Maka Dia Diberi Iwan Al Su Ita Atau Su Ob Ta El Ini Akhirnya Konsonan Ik Gel Su Iso Membaca Su Ita Bisa Ya Karena Ini Masih Bentuk Baku Jadi Dirubah Dulu Ke Kalimat Informal Misalnya Jadi Bisa Membaca Nah Jika Dia Tidak Bisa Sama Ya Il Il Gelsu Ob So Yo Jadi Tidak Bisa Membaca Seperti itu Nah Jika Kata Kerjanya Itu Berakhiran Vokal Ya Dia Diberi Iman Al Su Ita Contoh Misalnya Disini Bunida Bunida Itu Mengirim Akhirannya Vokal Kita Langsung Masukkan Real Disini Ya Bunel Su Is So Ya Buni Ya Realnya Masuk Kesini Su Is So Bisa Mem Meng Ngirim Nah Untuk Ini Bunel Su Op So Yo Tidak Bisa Mengirim Oke Nah Untuk Kata Kerja Tidak Beraturan Real Walaupun Dia Akhirannya Konsonan Tetapi Dia Masuk Ikut Aturan Penulisan Di Vokal Misalnya Mandelda Disini Membuat Karena Akhirannya Huruf R Real Maka Dia Ikut Aturan Di Vokal Jadi Realnya Itu Hilang Kita Masukkan Disini Mandel Su Is So Ya Bisa Membuat Nah Untuk Op So Mandel Su Op So Ini Tidak Bisa Membuat Oke Seperti Itu Ya Jadi Saya Ulangin Sekali Lagi El Su Ita Atau Rial Su Ita Atau Opta Ini Artinya Bisa Atau Tidak Bisanya Kita Melakukan Sesuatu Nah Ini Hanya Melekat Di Kata Kerja Jika Kata Kerjanya Itu Konsonan Ya Diberi Iman El Su Ita Atau El Su Opta Jika Kata Kerjanya Vokal Atau Konsonan Real Ya Diberi Iman El Su Ita Atau Real Su Opta Seperti Itu Oke Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Dapat Dimengerti Untuk Yonsep Il Latihan Satu Disini Kalimat Perintah Yang Pertama Kerimel Buku Al Majen Maral Yong Yol Haseo Kerim Gambar Buku Buda Melihat Gu Lalu Lihat Gambar Lalu Al Majen Al Mat Itu Yang Tepat En Itu Yang Maral Perkataan Atau Kata Yong Yol Haseo Yol Hade Itu Menghubungkan Itulah Jadi Hubungkanlah Kata Yang Tepat Lihat Gambar Lalu Hubungkanlah Kata Yang Tepat Jadi Disini Ada Empat Gambar Kemudian Kita Disuruh Menghubungkan Kalimat Yang Tepat Yang Disebelah Ya Gampang Ya Ini Sama Kayak Kosa Kata Kosa Kata Di O W Il Kemudian Kalimat Perintah Yang Kedua Binkan Eman Piyonel Bogies Gola El Real Su Itta Atau Binkan Itu Kolom Kosong E Pada Binkan Mat Benar Nen Yang Benar Pada Binkan Piyon Ungkapan Atau Ekspresi Bogies Contoh Dari Gola Dari Kata Gola Memilih El Su Itta Bisa Atau Bentuk El Su Opta Tidak Bisa Sayang Ada Menggunakan So Lalu Tew Arel Tew Percakapan Wansong H Cew Ada Menyempurnakan Jadi Sempurnakan Percakapan Dengan Menggunakan El Su Itta Atau Bentuk Ini Dengan Memilih Dari Contoh Ekspresi Yang Tepat Bada Binkan Jadi Disini Ada Percakapan Teh W Kemudian Kita Disuruh Memilih Dengan Memasukkan Contoh Ini Ungkapan Ini Kita Masukkan Kemana Yang Benar Dan Dirubah Ke Bentuk El Su Opta Misalnya Contoh Nomor Satu Uri Kim Cicike Mogero Gal Kayo Uri Kami Atau Kita Kim Cicike Kim Cicike Mogero Gal Kayo Makan Er Untuk Gal Kayo Akankah Mau Mau Pergi Untuk Makan Kim Cicike Bersamaku Bersama Kita Jawab Kim Cicike Nen Nomu Mewo So Titi 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 Nah Ya Kim Cicike Nen Kim Cicike Itu Nomu Sangat Atau Terlalu Mewo So Mepta Itu Pedas So Itu Karena Ya Kim Cicike Karena Tidak Pedas Titi Titi Bulgogi Nen Oteo Bulgogi Bulgogi Oteo Itu Bagaimana Kalau Bulgogi Ya Maksudnya Disini Berarti Dia 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 Ini Yang Dia Gak 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 Makan Karena Terlalu Pedas Jadi Dia Gak Gak Makan Sini Mugda Mugdanya Ini Dimasukkan Ke Sini Kemudian Dirubah Ke Bentuk Lesu Itta Nah Ini Karena Tidak Bisa Makan Berarti Mug Mogel Su Obta Berarti Ini Mogel Su Obta Tidak Bisa Makan Nomor 2 Nomor 3 Kerjakan Seperti Yang Di Nomor satu tadi baik kita masuk ke THI percakapan kedua disini ada percakapan Rian dan Jikwon silahkan nanti listeningnya diputar sendiri di track 95 Rian Jokyo Jokyo itu permisi Jokyo Jokyo itu kelas atau pelajaran Gosip Nde, Dada itu mengikuti atau mendengarkan gosip Nde, Gosip Ta itu ingin Nde disini artinya sebagai tanda koma jadi berhenti dulu sementara jadi permisi, ingin mengikuti kelas Taekwondo Taekwondo Suopel Shinchong Haryomion Suopel Kelas atau pelajaran Shinchong Haryomion Shinchong Hada itu mendaftar Riyomion itu tata bahasa yang artinya ingin jika ingin ya otoke itu bagaimana Heia Tuyo Heia Tudekata Hada melakukan ya Tuyo itu harus ya Tuyo atau ya Heo itu bentuk tata bahasa yang artinya harus jadi permisi ya ingin mengikuti kelas Taekwondo ya kemudian dari sini jika ingin mengikuti kelas Taekwondo Shinchong Haryomion jika ingin mengikuti kelas Taekwondo harus bagaimana menanggung ya bertanya Joey Sinto coami seo Joey itu kami Sinto itu pusat dan itu topik ya di pusat kami coami seo coami itu pertama kali isio ini bentuk sopan atau halusnya jadi maksudnya apakah baru pertama kali datang ke tempat kami di pusat kami apakah baru pertama kalinya Rian ini coami ya coami pertama kali jikwon keremion monjo yung ca kaderel mandero deril keo kewe sang damel batgo teku untuk yukil sinchong hasi mion wikikin terok jenggajiko osyo soyo keremion kalau begitu monjo terlebih dahulu yung ca yung hada itu menggunakan ca itu pelanggan pengguna kade itu kartu ini partikel objek mandero deril kayo mandero dan membuat deril keo derida atau judah itu memberikan ya el keo itu akan jadi akan kubuatkan kartu pelanggan terlebih dahulu kalau begitu akan kubuatkan kartu penggunanya terlebih dahulu kewe ke itu huwe itu rumus atau bahasa yang artinya setelah setelah itu sang damel batgo sang dam itu konsultasi batgo itu menerima kudan ya jadi sini dulu setelah itu terima konsultasi kudan tekwondo kuyuyuk itu kelas atau pengajaran ya sinchong hasi mion di sinchong hasida itu mendaftar mion itu cukup jadi cukup mendaftar pengajaran tekwondo ya saya ulangin setelah itu terima konsultasi lalu cukup mendaftar pendidikan tekwondo wikugin terok jengel gajiko osyo soyo wikugin itu orang asing terok jeng itu kartu tanda ya wikugin terok jeng itu ktp orang asing ya gajiko itu membawa osyo soyo datang apakah ya sini tanda tanya apakah apakah datang membawa ktp asing dijawab dijawab yogi isoyo ini ya yogi di sini isoyo ada ya di sini ada begitu itu untuk tehuai silahkan dibaca kembali dan dipelajari untuk OVI kosa kata kedua di sini ada tentang wikugin jiuan sentu penggunaan wikugin jiuan sentu itu pusat bantuan pekerja asing untuk penggunaan penggunaan pada pusat bantuan tenaga kerja asing pusat bantuan pekerja asing yiak hada itu memesan atau reservasi yiak hada itu memesan sang dam itu konsultasi bad itu menerima konsultasi giyoyuk itu pendidikan atau pengajaran itu mendaftar pendidikan giyuk bad itu menerima pendidikan kemudian ada yang ada itu menggunakan hengsai cam yohada hengsai itu acara cam yohada itu hadir ke acara munua cihomel hada munua itu budaya cihomel hada itu mengalami hada itu melakukan jadi mengalami kegiatan kebudayaan kemudian rejawan pungsara lahada itu melakukan kerja sukarela atau melakukan kerja bakti baik baik itu untuk owi silahkan dihafalkan kemudian di mun bob i tata bahasa kedua disini ada tentang e-ryomion atau riyomion jadi disini artinya ingin maaf artinya jika ingin jadi ini jika melekat di kata kerja jika kata kerjanya akhirnya konsonan dia riyomion jika kata kerjanya vokal dia riyomion nanti cara-cara penggunaan dan penulisan akan saya tuliskan di paman tulis nah sekarang kita langsung masuk ke contoh kalimat ada tiga contoh disini yang pertama jogyo permisi komputer gyo jogyo permisi komputer pengajaran atau pendidikan itu partikel topik jadi diatakan dulu disini pendidikan komputer di mana mendaftar jadi permisi pengajaran komputer atau pendidikan komputer mendaftarnya ada di mana komputer gyo 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 itu pendidikan asal kata mendaftar imbuan tata bahasa gyo gyo jadi kalau kata kerjanya itu akhirannya vokal dia riyomion jika konsonan itu riyomion jadi artinya jika ingin mendaftar mendaftar riyomion jika ingin il ceng lantai satu r ke lantai satu dari kata nerida itu pergilah turun jadi jika ingin mendaftar pengajaran komputer pergilah turun ke lantai satu kemudian contohnya nomor dua gogi itu di situ konsultasi dari kata badan menerima mendapat imbuhan tata bahasa riyomion artinya jika ingin disini jika kata kerjanya itu akhirnya konsonan dia diimbi riyomion beda kalau tadi riyomion artinya jika ingin menerima otoke bagaimana hyatuyo itu harus melakukan jadi jika ingin menerima konsultasi disitu otoke hyatuyo harus bagaimana melakukannya monjo jonaro hyatuyo monjo terlebih dahulu jonaro itu telpon ro itu melalui hyat konservasi atau pemesanan hyatuyo harus melakukan hyatuyo melakukan hyatuyo itu harus jadi harus melakukan atau harus melakukan pemesanan atau reservasi melalui telpon terlebih dahulu nomor nomor tiga yang terakhir kimchi jikerel mandel gosip poyo kimchi jike itu kimchi jike mandel gosip poyo itu ingin membuat mandel da ya mandel da membuat gosip poyo ingin membuat kimchi jike kemudian dijawabnya kimchi jikerel mandel yom kimchi haku goki kapi ryo kimchi jikerel kimchi jike mandel ryo mion mandel ryo mion ini dari kata mandel da membuat tetapi ini pengecualian jika kata kerjanya ini real ya kata kerja gak beraturan dia masuk di tata cara penulisan di vokal jadi langsung diimbuhi ryo mion meskipun ini kata kerja ryo kata kerja apa akhirannya akarnya itu akhiran konsonan tapi pengecualian karena kata kerja berharian real dia langsung diimbuhi ryo mion ya jadi mandel mion jika ingin membuat kimchi cike kimchi hako koki kak piryo heo kimchi hako kimchi hako dengan koki itu daging koki kak ini subjeknya topiknya daging dan kimchinya piryo heo piryo ada itu memerlukan atau membutuhkan jadi jika ingin membuat kimchi cike dibutuhkan daging dan kimchi baik silahkan dipelajari kembali untuk tata cara penulisan dan penggunaan pada moonbub i tentang ryo mion atau ryo mion ini akan saya terangkan nanti di papan tulis baik disini akan saya terangkan tentang cara penulisan atau penempatan pada moonbub i ya tata bahasa kedua pada bab 30 ini ya jadi pada moonbub ini ada tentang ryo mion atau ryo mion ini artinya jika ingin jika ingin nah ini hanya melekat di kata kerja jika kata kerja tersebut berakhiran konsonan ia diberi imban ryo mion jika kata tersebut berakhiran vokal atau berakhiran konsonan real ia diberi imban ryo mion contoh misalnya disini saya buat bada bada itu menerima bada akhirannya konsonan diget dia diberi imban ryo mion bada itu menerima ya kemudian diberi imban ryo mion artinya jika ingin jadi artinya jika ingin menerima gitu nah untuk kata kerja yang berakhiran vokal atau konsonan real dia diberi imban ryo mion disini misalnya masida masida itu minum akhirannya vokal i masih ya kita berimbang ryo mion artinya jika ingin minum minum ini jika ingin jika ingin minum seperti itu nah untuk kata kerja berakhiran konsonan real ya walaupun ini kata kerjanya berakhiran konsonan tapi jika dia berakhiran real ya pengecualian ya ini kita ikut penulisan yang di vokal jadi diberi imban ryo mion ya bukan ryo mion ya tapi langsung ryo mion misalnya salda itu tinggal tinggal ya salya mion jadi jika ingin tinggal tinggal ini jika ingin tinggal nah seperti itu ya jika ini pengecualian ya untuk kata kerja berakhiran real dia ikut aturan penulisan yang di vokal seperti itu kita masuk ke yonsup iya latihan yang kedua disini kalimat perintahnya gerime manen pionel buki eso gula no seo gerim gambar enyapada manen mat benar nenyang pionel itu ekspresi atau ungkapan buki contoh eso dari gula no seo itu pilih lah jadi pilihlah dari contoh ekspresi atau ungkapan yang tepat pada gambar jadi disini ada empat gambar itu dimasukkan mana kosa kata atau ekspresi yang tepat ya nama itu hengsai cam yuada dan seterusnya dimasukkan kesini ya gampang ini ada di kosa kata yang kedua tadi nah untuk kalimat perintah yang kedua wii pionel sayong eso buki corom yagi bu seo wii atas enyap pionel itu ekspresi untuk kapan sayong eso sayong ada menggunakan buki contoh corom seperti yagi busi yagi ada bercerita busi cobalah cobalah berbicara atau bercerita seperti contoh dengan menggunakan ekspresinya atas jadi ini ada percakapan pengajaran otoc otoc sesenika ada perlu apa giyuk hilsincong hagu sipoyo giyuk itu pengajaran sincong itu mendaftar hagu sipoyo ingin ingin mendaftar pengajaran nah ini diganti ya diganti jawabannya dengan kosa kata yang ada di atasnya kalau disini dikatikan giyuk sincong hagu sipoyo ini berarti dikerubah bentuk ingin ingin mendaftar pengajaran di sini giyuk sincong ada giyuk sincong hagu sipoyo nah ini nomor yang ini yang ini yang ini dibuat lagi sama seperti contoh hanya jawabannya yang beda sesuai dengan ekspresi di atas ini kemudian kalimat perintah yang ketiga tegwarel iku manen tedabel gore seo tegwa percakapan iku ikda membacak go lalu manen mata itu benar nen yang tetap itu jawaban gore seo itu pilihlah dari kata gurdah memilih seo lah pilihlah jawaban yang tepat atau yang benar baca percakapan lalu pilihlah jawaban yang tepat nah disini ada percakapan hanya percakapan yang ini tidak lengkap yang ada titik-titik ada binkannya disini nah ini mana kira-kira yang tepat sesuai dengan percakapan nomor satu tegwondo kiyoyuk bad gusipoyo tegwondo kiyoyuk itu pendidikan bad gusipoyo bad menerima gusipoyo ingin ingin menerima pendidikan tegwondo titik-titik mana yang tocok dengan nomor satu atau nomor dua yogi sincong sorel seo yogi sinni sincong so formulir pendaftaran seo itu tulislah tulislah formulir pendaftarannya disini jadi dia mau atau ingin mendaftar pelajaran tegwondo mana kira-kira yang tepat dimasukkan ke binkan sini nomor dua juga seperti itu ya selamat mengerjakan kemudian untuk kualtungnya kegiatan atau aktivitas disini perintahnya berbicara seperti contoh jadi ini ada contoh disini ada soal ada 1 2 3 4 gambarnya sama seperti contoh bentuknya kita membuat percakapan sama seperti contoh saya bacakan contohnya disini ada gambar komputer menerima pengajaran komputer dan keterangan di sebelahnya sincong sorel itu formulir pendaftaran sedah itu menulis formulir pendaftaran nah buat percakapannya seperti di sebelahnya komputer goyugel bad komputer goyug pendidikan bad bad menerima bad jika ingin jika ingin jika ingin menerima pendidikan pengajaran komputer jika ingin menerima riyomion ini bentuk jika ingin dilihat disini vokal apa konsonan kalau disini konsonan berarti dimasukin riyomion jika ingin menerima pendidikan komputer atau informasinya disini ada tentang Wigugin gelojaral Wihang jiwon giguan Wigugin orang asing gelojar pekerja ya pekerja asing Wihang untuk jiwon itu bantuan giguan itu institusi atau lembaga jadi lembaga atau institusi bantuan untuk pekerja asing nah dibuat disini ada Wigugin liok sangdam sento Wigugin liok itu pekerja asing sangdam itu konsultasi sento itu pusat jadi pusat konsultasi pekerja asing ya keterangannya dibawahnya Wigugin liok sangdam sento pusat pekerja asing itu ya pusat konsultasi pekerja asing itu Wigugin gelojar pekerja asing MIT dan Saobju pemilik bisnis atau pemilik usaha E nya gunggung itu umum jiwon itu bantuan untuk giguan imnida giguan itu institusi atau lembaga imnida adalah jadi pusat konsultasi pekerja asing itu adalah lembaga untuk bantuan umumnya pemilik usaha atau pemilik bisnis dan pekerja asing ya jadi pusat konsultasi pekerja asing itu ya lembaga bantuan ya lembaga atau institusi untuk bantuan umumnya untuk bantuan umumnya karyawan dan pengusaha atau pengguna pemilik bisnis dayangan dayangan itu berbagai Wigugo Wigugo itu bahasa asing ro itu dengan sobise itu jasa atau pelayanan tuwe go iso tuwe itu menjadi go iso itu sedang-sedang menjadi pelayanan hanggu go bahasa korea cal itu dengan baik murenen itu tidak tahu nen itu yang morda ya tidak tahu nen itu yang yang tidak tahu dengan baik geloja itu pekerja du juga suibge ya suibda itu mudah g itu dengan doumel doum itu bantuan badal sui semnida badal itu menerima el sui semnida itu artinya bisa tapi disini dibuat kalimat formal ya jadi bisa menerima bantuan dengan mudah juga pekerja asing yang tidak tahu bahasa korea dengan sedang menjadikan jasa atau layanan dengan berbagai macam bahasa asing jadi tadi ya pusat konsultasi pekerja asing itu tidak hanya untuk di bahasa korea tapi juga menyediakan dengan memberikan bantuan berupa jasa atau layanan dengan berbagai bahasa asing yang mana kita sebagai orang asing itu misalnya ada tidak tahu dengan baik bahasa korea kemudian kemudian yeyak sang damen jona sang dam gua bangun sang dam ro iro jinende ya diartikan dulu yeyak sang dam yeyak itu pemesanan sang dam itu konsultasi konsultasi pemesanan jona jona telpon sang dam itu konsultasi gua dan bangun itu kunjungan sang dam itu konsultasi ro melalui iro jinende iro jida itu terjadi nente koma jadi terjadi melalui ya jadi pemesanan konsultasi itu terjadi bisa melalui telepon konsultasi dan kunjungan konsultasi jona sang damen jona telepon sang damen konsultasi konsultasi melalui telepon itu homepage homepage web alaman web www.hukkorea.org.kr ini alaman webnya kesipane kesipan itu kolom konsultasi e nya pada pada kolom konsultasi sang dam itu konsultasi neung itu isi gua dan jona bono jona telpon bono itu nomor jadi pemesanan apa konsultasi melalui telepon itu ya kita disuruh mengisi konsultasi di kolom konsultasi di alamat webnya ini dan juga mengisi juga nomor telepon kita di website ini www.hukkorea.org.kr yayak siganel yayak reservasi atau pemesanan sigan waktu konservasi waktu reservasi nam gimyon sang dam saga jona relham nida nam gimyon nam gida itu meninggalkan mion itu jika sang dam sang dam ini orang yang memberikan konsultasi sang dam atau konsultan jona relham nida itu menelpon jona ral had menelpon jadi menelpon konsultan konsultan akan menelpon kita jika kita meninggalkan jam pemesanan jadi setelah kita mengisi nomor telepon dan isi konsultasi di kolom ini nanti operator atau konsultan ini akan menelpon kita grigo lalu bang mun he so sang dam bat gosip mion miri yak han gos gos sem nida grigo lalu bang mun he so itu kunjungan ya sang dam itu konsultasi bat gosip mion bat itu menerima gosip ta itu ingin mion itu jika jadi jika ingin menerima konsultasi kunjungan ya jika ikan kita berkunjung ya kita ingin konsultasi dengan berkunjung miri terlebih dahulu yayak hanen gosip cosemnida miri terlebih dahulu yayak hanen yayak hada itu memesan nengot itu gak usah diartikan cosemnida itu baiknya atau lebih baik jadi baiknya memesan terlebih dahulu jika ingin menerima konsultasi kunjungan jadi kita jika ingin berkonsultasi melalui via kunjungan itu baiknya kita menelpon terlebih dahulu kemudian dibawahnya disini ada sangdam sigan sangdam itu konsultasi sigan itu waktu atau jam konsultasi jongkuk odi sona di seluruh negeri di mana sona jadi dimanapun di seluruh negeri ini nomor teleponnya il ojil cil kong cil il ini nomor teleponnya 15770 71 sangdam sigan jam konsultasi itu dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pukul 18 jadi jam 6 sore sang sing um selalu beroperasi kemudian sang jona bono telepon konsultasi itu nomor ini tadi jadi kita menelpon ke 15770 77 ini jika ingin berkonsultasi di WQ Kiliok sang pusat bantuan pekerja asing untuk masalah apa saja ini tadi untuk lembaga untuk pemilik bisnis dan pekerja asing biasanya kalau misalnya kita ada masalah atau masalah gaji masalah tunjangan dan lain lain sebagainya itu kita berkonsultasinya disini dengan menyediakan berbagai bahasa termasuk salah satunya disini ada bahasa Indonesia nantinya caranya disini kita nelfon ke 1577 0071 kemudian kita memilih pilihan bahasanya disini ada Hanggu ada Cunggu ada Petanamo ada Tagalog ini nomor apa namanya bahasa bahasanya misalnya kita di Indonesia itu nomor 7 jadi kita nelfon nomor telepon ini kemudian ditambahkan bahasa kita itu angka 7 kita klik angka 7 kita tekan tombol angka 7 kemudian ditekan lagi bintang nah kemudian nanti operator atau konsultan akan nelfon kita dengan biasanya sih orang koreanya dulu yang nelfon kemudian nanti akan dihubungi secepatnya dengan bahasa pilihan kita misalnya kita tadi memilih untuk bahasa Indonesia seperti itu nah selanjutnya selain Wigukiliok Sangdam Sento disini ada Wigukiliok Jiwon Sento ya Wigukiliok Jiwon Sento itu pusat bantuan pekerja asing yoyang itu kondisi sekarang MIT dan program suki program program suki itu perkenalan jadi perkenalan tentang program dan kondisi sekarang pusat bantuan pekerja asing ini keterangannya di bawah Wigukiliok Jiwon Sento pusat bantuan pekerja asing itu di Korea menjalani kehidupan atau tinggal itu yang sedang tinggal atau yang sedang menjalani kehidupan di Korea pekerja asing itu itu membantu wihang untuk giguan itu lembaga industri ero itu melalui jadi melalui institusi atau lembaga untuk membantu pekerja asing yang sedang tinggal di Korea itu pelajaran atau pendidikan bahasa Korea komputer pelajaran komputer dan lain-lain euro berbagai atau semua gaji itu macam atau jenis gyoyuk man anira gyoyuk itu pendidikan punman itu tidak hanya punman itu hanya anira itu tidak jadi melalui lembaga ini ya berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan bahasa Korea pendidikan komputer dan lain-lain tetapi jadi sedang merencanakan ya saya dengarkan disini gocong masalah konsultasi peraturan kehidupan gocong community komunitas berbagai negara hengsana hengsha itu acara atau kegiatan nah atau dayangan munwa jehom berbagai budaya jehom hengsha itu pengalaman hengsha itu kegiatan dan lain-lain gwiq itu merencanakan gwiq itu sedang jadi pusat bantuan pekerja asing itu sedang merencanakan kegiatan pengalaman budaya berbagai macam kegiatan budaya dan pengalaman kegiatan atau kegiatan komunitas berbagai negara peraturan kehidupan atau hukum kehidupan di korea dan masalah konsultasi jadi saya ulangin ya wikukilok jiwon sento itu pusat bantuan pekerja asing itu tidak hanya mengadakan kegiatan bahasa korea pendidikan bahasa orang pendidikan komputer dan lain-lain jadi melalui institusi untuk membantu pekerja asing ini yang sedang tinggal di korea juga sedang merencanakan kegiatan pengalaman budaya kegiatan pengalaman berbagai budaya atau kegiatan komunitas berbagai negara kemudian peraturan kehidupan dan masalah konsultasi nah disini ada tabel di sebelah sini ada Ciwok 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 Pusat Bantuan Pekarja Asing ini berdasarkan daerah disini ada 1,2,3,4,5,6,7 daerah ada di Seoul ada Ejongbu Wikuk Ciwok Ciwok Ada di Ejongbu ada di Changwon ada di Gimhe di Deku di Incon dan Conan nah ini untuk alamat websitenya homepage juso homepage website juso itu alamat alamat websitenya ini yang di Seoul ada www.migrantop.org dan lain sebagainya nah ini untuk alamatnya dan ini untuk daerah-daerah Wikuk Ciwok baik demikian video pembahasan materi textbook RPS topik BAT 30 mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak khususnya bagi anda yang ingin atau akan mengikuti ujian EPS topik untuk bekerja ke Korea Selatan melalui program G2G kritik dan saran silahkan tuliskan di komentar dan bagi yang ingin khusus di lembaga kami bisa mengumumumki kami melalui WA Facebook maupun Instagram sekian terima kasih telah menonton dan tunggu kami di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax